Memirsa ragam cara bisa dilakukan dalam memperingati perayaan Hari Santri Nasional. Di Kabupaten Probolinggo, Jawa Timur, misalnya ratusan santri pondok pesantren menyambut Hari Santri Nasional dengan membakar sate lanjang atau bakar sate di atas tungku sebanyak 50 meter. Ratusan santri dan santriwati pondok pesantren Bani Ranjang, Desa Lemah Kembar, Kecamatan Sumber Asih, Kabupaten Probolinggo, Jawa Timur memperingati Hari Santri Nasional dengan cara berbeda. Mereka mengelar bakar sate masal atau mereka menyebut bakar sate lanjang atau bakar sate tungku sepanjang 50 meter di halaman pesantren. Potongan daging kambing ditusuk dibagikan secara merata ke 400 santri dan santriwati. Selanjutnya dibakar bersama untuk membentuk barisan panjang. Menurut salah satu santriwati, tradisi pesantren ini sudah tertanam dan bisa mengumpuk mental kuat sehingga menghilangkan batasan antara para santri. Adik, memang kalau setiap tahun memang gini ya hari santri? Ya, sudah menjadi tradisi pondok pesantren Bani Ranjang. Senang gak ini dengan makan berat? Senang sekali, bisa bersama teman. Sementara itu, menurut salah satu pengasuh pesantren Bani Ranjang, bakar sate hingga makan poloan merupakan bentuk kebersamaan yang sangat kuat antar santri. Kita merajakan Hari Santri Nasional setelah dikemas dengan upacara, kita kemas dengan adanya bakar sate masal. Itu bentuk tasakuran daripada beberapa santri kami dalam mengadakan hari santri. Rangkaian kegiatan ini merupakan bentuk syukur karena pemerintah telah menetapkan tanggal 22 Oktober sebagai Hari Santri Nasional. Diharapkan kegiatan tersebut dapat menegaskan peran santri dalam membangun bangsa dan negara. Valit Valevi, JTV Probolingo, Jawa Timur